Assalamualaikum semuanya Halo guys, welcome back to my channel Hai guys, di video kali ini aku bakalan kasih tau sama kalian ciri-ciri kena penyakit skabies selain itu, aku bakalan kasih tau juga bagaimana cara ampuh mengatasi skabies ciri-ciri skabies ini sulit sekali dikenali karena berlangsung di dalam kulit sementara untuk gejala skabies di permukaan kulit biasanya ditandai dengan ruang berupa bintik-bintik merah yang menonjol yang kerap ditemukan pada bagian selas-selajari, pergelangan tangan, telapak kaki, bokong, dan siku sebelum bintik kemerahan muncul reaksi pertama tubuh atas infeksi tungau adalah timbulnya rasa gatal gangguan ini bisa sangat mengganggu karena rasa gatal terkadang bisa sangat tidak tertahankan sehingga mengganggu waktu istirahat atau membuat penderitanya kesulitan tidur akibat terlalu sering menggaruk bagian kulit yang terdampak bisa mengalami iritasi kulit dan bisa menjadi kering atau mengelupas anak-anak dan bayi juga dapat terkena penyakit skabies ini bahkan skabies ini bisa menyebar luas sehingga menutupi sebagian besar kulitnya apakah terdapat perbedaan antara gejala skabies pada orang dewasa dan anak-anak atau bayi sama halnya dengan orang dewasa ciri-ciri skabies pada anak juga ditandai dengan munculnya bintik-bintik merah yang menyebar bedanya gejala skabies pada anak-anak atau bayi paling sering ditemukan pada bagian tolapak tangan dan kaki infeksi tungau di kulit bisa sangat mengganggu kenyamanan si kecil akibatnya mereka menjadi lebih rewel menurunnya napsu makan atau kesulitan tidur di malam hari kalau pengalaman aku sendiri waktu anak aku umur 1 tahun kena skabies emang benar-benar susah banget tidur di malam hari gatal-gatalnya itu sangat pengganggu walaupun anak aku itu udah tidur pasti dia tengah malamnya garuk-garuk sambil nangis juga akhirnya kebangun karena tungau atau kutu ini dia bereaksinya di malam hari saat tidur lalu bagaimana sih cara ampuh untuk membunuh tungau atau skabies cara yang pertama yang perlu kalian lakukan untuk membunuh kutu skabies ini adalah dengan cara datang ke dokter spesialis kulit biar kulit yang terkena skabiesnya itu bisa diperiksa langsung oleh dokter dokter biasanya akan meresepkan salep skabies yang mengandung 5% permetrin sebagai obat skabies yang utama contohnya seperti salep skabimet umumnya salep skabimet ini akan dioleskan hampir ke seluruh permukaan kulit dari leher hingga kaki salep ini dibiarkan meresap ke dalam kulit selama 8-14 jam langkah yang paling tepat yaitu mengoleskan salep pada malam hari sebelum tidur selain menggunakan salep skabimet kalian juga bisa menggunakan salep nisagon salep nisagon ini dipakainya 3 kali sehari kalau salep skabimet ini dipakainya cuma 1 minggu sekali tapi dipakainya ke seluruh badan setelah itu memakai salep nisagon 3 kali sehari dan minum obat lerjin 1 kali sehari sebelum tidur nah guys jadi itulah ciri-ciri penyakit skabies dan cara mengatasinya selain itu kalian juga harus rutin menggunakan body lotion untuk menghindari kulit kalian itu kering dan jangan lupa kalian juga harus menjaga kebersihan rumah terutama di kamar dan di kasur ya guys kalau bisa kalian harus menjemur kasur setiap hari selama 3 jam bantal, guling, selimut, kasur itu harus pada dijemur kalau kalian lagi kena penyakit skabies diusahakan untuk sering mengganti spray minimal 3 kali sehari sepengalaman aku sendiri waktu Nadiva kena skabies aku mengganti spray itu 3 kali sehari dan si kasurnya aku setrika karena nggak bisa menjemur kasur tidak ada halaman kasurnya aku setrika dengan suhu yang panas kemudian aku mengganti spray 3 kali sehari dan pakaiannya pun disetrika terus kalau misalnya kalian habis dari luar atau habis bepergian diusahakan untuk langsung mencuci tangan dan kaki karena harus benar-benar dijaga dulu kebersihannya selain menjaga kebersihan kalian juga harus bisa menjaga pola makan apalagi yang lagi kena skabies harus dijaga dulu pola makannya kalian jangan makan dulu telur, ikan asin atau yang asin-asin dan kacang-kacangan kalau misalnya anaknya lagi kena skabies dan masih asik diusahakan ibunya dijaga dulu ya makanannya oke guys untuk video kali ini sampai disini dulu semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh